Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Paris Novel bagian 740 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Saat ini, Chen Shishi sedang melayang di depan patung wanita menawan ini Dan membentuk semacam resonansi dengan patung ini Tidur di sini, wajahnya pucat, tanpa bekas darah Di sudut matanya, dua air mata memadat Shishi, King Chen meraung dan dia bergegas ke depan Namun tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat melonjak dan langsung menerbangkan King Chen Memukul mundur King Chen Kekuatan tak terlihat itu berasal dari patung itu Apa yang sedang dilakukan patung ini kepada Chen Shishi? Kata King Chen kemarahan meledak di mata King Chen Dan pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya Bergegas dalam kemarahan Dia ingin menyelamatkan Chen Shishi Namun di saat King Chen akan bergegas ke altar Tiba-tiba sebuah kekuatan muncul dan langsung memenjarakan King Chen di dalam kehampaan Apa? King Chen merasa bahwa jejak kekuatan kuno mengalir deras ke tubuhnya Masuknya kekuatan ini terlalu keras hingga tidak bisa mentolerir penyerapan King Chen Seolah-olah dia akan menelan tubuh King Chen Tekanan jiwa yang mengerikan turun Seolah-olah ingin merebut tubuh King Chen Ratusan ribu tahun Akhirnya saatnya dewa kehancuran ini dibangkitkan Raungan gemuruh bergema di benak King Chen dengan keagungan sembilan surga yang tak berujung menekan usia King Chen melihat sosok patung sombong itu dengan ngeri Apakah patung ini masih hidup? Kata King Chen dia mencoba yang terbaik untuk berjuang Tetapi itu sia-sia Aura ini terlalu kuat Sekuat kekuatan guru suci Jadi King Chen tidak punya ruang untuk bergerak Sial Sebenarnya kemana aku pergi? Mungkinkah ketiga patung ini adalah tiga orang kuat dari kehidupan sebelumnya? Dan mereka perlu menggunakan tubuh saya dan tubuh Chen Shishi untuk bangkit Gadis Primos terubah itu Apakah gadis Primos terubah yang menawan itu sedang mencoba untuk menduduki tubuh Chen Shishi Dan pria sombong ini mencoba untuk menduduki tubuhku? Kata King Chen dia merasa merinding di saat memikirkan kemungkinan ini Tidak, jangan biarkan pihak lain berhasil Kata King Chen dia meraung diam-diam Tidak masalah jika dia mati Tetapi Chen Shishi tidak boleh dibiarkan mati di sini Dengan tingkat kultipasinya saat ini Dia tidak dapat menahan kekuatan patung ini sama sekali Kecuali dia memprovokasi pohon 10.000 alam di dalam cakram Gyo Kian Kun Mungkin ada jalan keluar Namun tepat di saat King Chen terus menerus ditarik ke arah patung sombong itu Dan di saat King Chen akan membangkitkan pohon iblis 10.000 alam Tiba-tiba tidak jauh dari sana Di atas patung pedang yang memegang pedang batu Gelombang aura pedang tiba-tiba meletus dari langit Menggelegar Aura pedang besar dengan kekuatan abadi membumbung tinggi ke langit Tiba-tiba menebas dan menebas ke arah patung sombong itu Boom! Aura pedang yang perkasa itu bertabrakan dengan kekuatan patung sombong Patung sombong itu sebenarnya adalah dewa kehancuran Dan tiba-tiba kekuatan yang mengejutkan meletus Dunia meraung Seolah-olah dunia ini akan dihancurkan oleh pukulan ini Pedang abadi apakah setelah bertahun-tahun kamu masih ingin menghentikanku Raungan marah dari patung sombong alias dewa kehancuran itu nampak bergema Namun patung pedang itu sepertinya telah terbangun dan terdengar suara dingin Dewa kehancuran, Anda mengatur trik untuk menyebak saya dan Kiong Sian Kali ini saya tidak akan membiarkan Anda berhasil Anak muda, datanglah kepadaku Kata patung pedang itu, segera Aura pedang yang mengerikan menarik Kinchen dan terbang menuju patung pedang itu Hati Kinchen memadat Dia tidak tahu apa yang terjadi di antara ketiga patung ini Tampaknya patung sombong itu membingkai patung pedang dan juga patung perirubah saat ini Namun itu belum tentu benar, mungkin mereka disamarkan Chen Shao, apakah itu kamu? Tetapi pada saat ini sebuah suara bersemangat bergema di benak Kinchen Sisi, Kinchen menoleh dengan antusias dengan kejutan Sisi, Sisi benar-benar memanggilnya Sisi, aku mencarimu, bagaimana kabarmu? Chen Shao, apakah ini benar-benar kamu? Benarkah itu kamu? Suara Chen Sisi penuh kegembiraan Dan di matanya yang tertutup, dua air mata mengalir turun menetes ke altar Itu Chen Shao, Chen Shao benar-benar mendatanginya Cahaya warna-warni di tubuh Chen Sisi menyala Chen Shao, kamu segeralah pergi ke senior pedang abadi Dan kamu tidak boleh dibawa pergi oleh dewa kehancuran Suara cemas Chen Sisi terdengar Master pedang abadi, apakah itu patung pedang ini? Kata Kinchen, awalnya dia tidak mempercayai ketiga patung ini Tetapi ketika Chen Sisi mengatakan ini, dia segera mengambil keputusan Kinchen dengan kasar mendesak cakram Gyo Kian Kun Dan tiba-tiba kekuatan spasial yang mengerikan meledak Dan bersama dengan kekuatan pedang yang menakutkan Tubuh Kinchen tiba-tiba melayang menuju lokasi patung pedang Baru pada saat itulah Kinchen sepenuhnya melihat penampakan patung ini Ini adalah pria parubaya yang dingin dengan mahkota emas di kepalanya Jubah perang yang pas di kepalanya Penyangga di pergelangan tangannya Dan juga pedang batu di tangannya Anak muda, masuklah ke dunia pedang saya Kekuatan tak terlihat menarik Kinchen Segera, sesaat berikutnya kesadaran Kinchen tiba-tiba ditelan oleh lubang hitam di ruang gelap Boom, ketika Kinchen memasuki dunia patung pedang Patung dewa kehancuran itu tiba-tiba melonjak dengan suasana yang mengerikan Dan kemudian berkata dengan marah Abadi, kamu tidak pernah ingin merusak perbuatan bayiku Boom, pot tanah liat di atas kepalanya bergetar hebat Dan suasana kekacauan yang mengerikan memenuhi seluluh altar Saat ini Kinchen sudah muncul di ruang kosong Pada saat yang sama, sesosok menakutkan keluar dari kegelapan tak berujung Dan muncul di depan Kinchen Kamu, apakah kamu adalah master pedang abadi? Kata Kinchen dia saling memandang Pria paru bayi ini persis seperti patung itu Dan dia adalah master pedang abadi Ya, pemuda, kami bertigalah yang membawamu kesini sebelumnya Kata sosok pedang abadi itu Membawaku kesini Kinchen mengerutkan kening Memang sejak dia memasuki kota kuno yang sunyi ini Dia selalu merasakan kekuatan daya tarik dan napas wanita yang mempesona Jadi dia datang jauh-jauh Tentu saja ada resonansi dari pot tanah liat Tapi tanpa diduga Ketiga ahli kuno ini dengan sengaja melakukannya Namun menurut pernyataan sebelumnya Ketiga ahli kuno itu tidak saling bermusuhan Mengapa mereka bertiga memanggil diri mereka sendiri? Kinchen memandang lawan dengan tatapan waspada Kinchen telah memiliki pengalaman ditangkap berkali-kali Tetapi dia tidak takut Meskipun dia tampaknya tidak memiliki perlawanan di dunia luar Dia hanya memiliki kemampuan untuk melawan Begitu dia memiliki ide untuk menampoknya Kinchen akan sepenuhnya mendesak teknik telarang jiwa surgawi Dan juga memprovokasi pohon 10.000 alam Pohon iblis dari 10.000 alam adalah harta paling berharga dari ras iblis Dan bahkan harta tertinggi Itu telah dirampok oleh raja iblis yama Dengan harta ini Kinchen dapat menjamin bahwa dia tidak akan jatuh sejak awal Dan selama dia sadar kembali Kinchen dapat menginduksi pedang karat misterius Kekuatan guntur dan juga asal usul waktu Dengan sinar vitalitas dan melarikan diri dari sini Iya anak muda kami ingin membawamu masuk Tetapi ini cerita yang panjang Jangan gugup Kiong Sian dan aku membawamu kesini Bukan untuk menduduki tubuhmu Tetapi untuk menghancurkan konspirasi dewa kehancuran sepenuhnya Konspirasi dewa kehancuran Kinchen mengerutkan kening Iya Master pedang abadi itu menghela nafas Dewa kehancuran adalah patriak dari klan kuno Dan klan kuno kehancuran adalah salah satu dari 10 ribu suku di surga Juga merupakan kecelakaan untuk mengetahui penguasa dewa kehancuran Master pedang abadi berkata Saya masih sangat muda saat itu Saya adalah arogan teratas dari tanah suci pedang surgawi Dari papilun pedang surgawi Dan juga seorang jenius ilmu pedang yang terkenal di alam surgawi Namun paruh pertama hidup saya berjalan sangat lancar Saya pikir saya akan menerobos ranah guru suci secepat mungkin Dan menjadi guru pedang termuda di surga Tetapi saya tidak bisa membuat kemajuan Saya sangat cemas saat itu Jadi saya memutuskan untuk pergi ke surga Untuk mengalami dan masuk ke surga Dalam proses masuk tanpa izin di surga Saya bertemu dengan dewa kehancuran Yaitu kakak tertua saya Dia bukan patriak dari klan kuno Tetapi pewaris klan kuno kehancuran Kami mengalami dan bergegas bersama Dalam suatu kecelakaan Saya dan kakak bertemu Kiong Sian lagi Sedikit info Kiong Sian ini adalah Peri rubah berekor 9 sebelumnya Kemudian master pedang abadi itu kembali menjelaskan Di mataku dia adalah wanita tercantik di surga ini Dari pandangan pertama Aku sudah jatuh cinta padanya Hati ini tenggelam untuknya Hubungan kami bertiga sangat baik Kami menjadi saudara dan saudari Kami pergi ke surga bersama Menghukum kejahatan Dan mempromosikan kebaikan Kami menerobos ranah guru suci Dan mengalami hidup dan mati bersama Lambat laun Kiong Sian dan saya berkumpul Dan kakak tertua juga sangat bahagia dan diberkati Namun hal yang tidak saya duga adalah bahwa Kiong Sian memberitahu saya bahwa dia ternyata adalah Seorang gadis dari ras monster Di saat menceritakan ini Sudut mulut master pedang abadi itu Menguraikan jejak rasa sakit Pada saat itu surga ras manusia menguasai dunia Dan 10.000 ras hidup berdampingan Dan ras monster adalah salah satu kekuatan teratas Di antara 10.000 ras Dan musuh terbesar umat manusia Ras monster Bukankah musuh manusia adalah ras iblis King Chen terkejut Master pedang abadi kemudian menceritakan lagi Ras monster adalah musuh ras manusia kita Sebagai murid jenius dari papilun pedang surgawi Tanah suci ilmu pedang manusia Saya dapat membuat kesalahan apapun Tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menikahi ras monster Hal yang sama berlaku untuk kiongsian Jadi kami berdua dipenjara oleh pasukan kita masing-masing Dan kita menderita Saya mengabdikan diri untuk berkultipasi Dan di dalam kesakitan ini Basis kultipasi saya telah maju pesat Saya menerobos ke puncak guru suci Dan akan menjadi salah satu orang terkuat yang paling mungkin menyentuh ranah di atas guru suci Yaitu ranah yang mulia Yang mulia Mungkinkah ranah di belakang guru suci adalah yang mulia Kata King Chen dia bermeditasi Dia mendengar banyak tentang dunia di belakang guru suci Xiaoyau Supreme yang memperbaiki surga dalam legenda Tetapi baru sekarang King Chen menyadari bahwa Setelah guru suci Itu disebut ranah yang mulia Saya berpikir bahwa dengan terus menerus memperbaiki kultipasi saya Saya akan dapat mengendalikan nasib saya sendiri Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Semakin kuat basis kultipasi saya Semakin kecil kemungkinan papilun pedang tongtian Untuk menyizinkan saya menikahi ras monster Pada akhirnya saya memilih untuk kawin lari Dan kiongsian meninggalkan ras masing-masing Kami siap untuk meninggalkan segalanya Meninggalkan aturan keluarga Dan memilih tempat tinggal dalam pengasingan Namun tindakan kami membangkitkan kemarahan pasukan kami masing-masing Dan pasukan kami masing-masing mengeluarkan perintah buruanan terhadap kami Saat itu tidak ada tempat tinggal bagi kami di seluruh surga Tetapi kakak laki-laki yang telah menjadi patria klan kuno Kemudian menerima kami Dan membiarkan kami tinggal di tanah padat klan kuno Yang merupakan ibu kota kuno Kami hidup dalam pengasingan Kami hidup sederhana Saat itu adalah saat paling bahagia dalam hidupku Namun di saat kami sedang di pengasingan Perubahan yang mengguncang bumi di surga terjadi Di mana komplik antara ras manusia dan ras monster semakin insten Saudara tidak memberi kami akses ke informasi luar Jadi kami tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar Namun belakangan kami mengetahui bahwa Perang antara ras manusia dan ras monster disebabkan oleh ras iblis Iblis diam-diam menjebak ras manusia dan ras monster Menyebabkan komplik meningkat Ketika kami mengetahui tentang berita itu Kiong Sian dan saya sangat marah dan memutuskan untuk pergi dari sini Untuk memperjuangkan ras manusia dan ras monster Namun di saat itu kakak tertua memberitahu kami Bahwa dengan basis kultipasi puncak guru suci Kami tidak akan bisa melakukan perubahan apapun Hanya dengan menerobos ranah yang mulia Kami bisa memberikan perubahan Jadi aku, kakak tertua dan Kiong Sian Memutuskan untuk beresonansi bersama-sama Untuk menerobos ranah yang mulia Akhirnya saya dan Kiong Sian setuju Namun siapa yang tahu Bahwa ketika kami sedang meleburkan kekuatan kami bersama Kakak tertua ternyata melakukan teknik melahap Ternyata kakak tertua pada dasarnya menggunakan teknik melahap Dia menggunakan teknik melahap untuk menerobos ranah yang mulia Dia mengorbankan kekuatan seluruh ras kuno Dan menggunakan kekuatanku juga Kiong Sian Sebagai pemandu Sebagai pemandu untuk membantunya menerobos ranah yang mulia Mendengar itu mata Kinchen menunjukkan sedikit kengerian Kamu, apakah kamu bilang altar ini? Ya, Master Pedang Abadi tersenyum pahit Ini adalah tempat pengorbanan yang dilakukan pada tahun itu Untuk terobosannya kakak tertua mengorbankan mahluk kosong tak berujung di sini Dan bahkan seluruh sukunya juga dikorbankan Tujuannya bukan hanya untuk menjadi yang mulia Tetapi juga untuk menjadi penguasa tertinggi di surga Menjadi penguasa tertinggi di surga Kinchen terkejut Dewa kehancuran ini memiliki ambisi yang begitu besar Untuk mengorbankan seluruh kelompoknya Itu benar Master Pedang Abadi menghela nafas Begitu dia memiliki kekuatan ras monster Kiong Sian Dan garis keturunan kekuatan Kendo Manusiaku Dikombinasikan dengan metode rahasia khusus ras kuno kehancuran Dia tidak hanya bisa menjadi yang terhormat Tetapi juga mengintegrasikan semua ras Kekuatan Dan menjadi yang tertinggi Di antara ranah yang mulia Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye